Dalam pernikahan KS Sang Pangarap dan Erina Gudono, publik dikejutkan dengan mas kawin yang diberikan putra bungsu Presiden Jokowi tersebut. Rupanya tak hanya uang senilai 300 ribu rupiah, KS Sang juga menambahkan mas kawin berupa logam mulia seberat 64 gram. Logam mulia tersebut disesuaikan dengan angka tanggal pernikahan mereka yakni 10, 12, 20, 22 gram. Maka jika ditotal, logam mulia tersebut berjumlah 64 gram. Uang tunai dan logam mulia tersebut ditata dalam satu figura yang sudah dihias dengan cantik. Selain itu, mahar yang diberikan KS Sang Pangarap kepada Erina yakni seperangkat alat sholat. Diketahui sebelumnya, KS Sang Pangarap mengungkapkan magna dibalik mahar 300 ribu rupiah yang diberikannya untuk Erina Gudono. Pesanan mahar itu diberikan karena mengingat keduanya adalah anak ketiga di antara saudara mereka. Erina memang anak ketiga dari empat bersaudara, buah hati pasangan Profesor Gudono dan Sofiatun Gudono. Dua kakak Erina bernama Alen Gudono dan Nisa Gudono. Sementara adik Erina bernama Sania Gudono. Lalu untuk KS Sang, ia merupakan anak bungsu dari Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Negara Iryana. KS Sang memiliki dua kakak yakni Gibran Raka Buming Raka dan Kahyang Ayu. KS Sang menambahkan Erina tidak mempermasalahkan nominal mahar yang diberikannya. Ketika demikian, KS Sang juga telah menyiapkan tambahan mahar untuk Erina. Tambahan mahar tersebut kini sudah diketahui oleh publik yakni berupa logam mulia seberat 10, 12, 20, dan 22 gram sesuai dengan tanggal pernikahan mereka. Sebagai informasi, prosesi akarnikah dilakukan secara tertutup. Hanya diadiri oleh keluarga serta rekan KS Sang Pangarap dan Erina Gudono. Menurut penuturan KS Sang Pangarap, beberapa waktu lalu acara akarnikah hanya diadiri oleh sekitar 150 undangan. Namun pihak wedding organizer menyebut akarnikah KS Sang dan Erina diadiri 250 undangan. Sebelum akarnikah, dilaksanakan prosesi pasrah panampi. Pasrah panampi adalah prosesi penyerahan pengantin dari pihak pria ke wali pihak wanita. Dikarenakan ayah Erina Muhammad Gudono sudah tiada, maka pihak mempelai wanita diwakili oleh sang kakak Alen Gudono. Berdasarkan pantauan, suasana lokasi akarnikah tampak mewah dengan dekorasi bunga bernuansa putih. Dekorasi pendopo agung Royal Ambarukmo didominasi bunga melati, baby bread, mawar hingga bunga bernuansa putih lainnya. Bismillahirrohmanirrohim Ananda Kaisang Pangarap Putra Bapak Haji Joko Widodo Saya nikahkan Ananda dengan Erina Sofia Gudono, putri Bapak Haji Muhammad Gudono. Nikah untuk Ananda sendiri dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat logamulia 10, 12, 20, 22 gram, dan uang tunai sebesar Rp300.000 dibayar tunai. Saya terima nikahnya Erina Sofia Gudono, binti Muhammad Gudono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!